Intro Majelis Budayana Indonesia atau MBI melaksanakan upacara kemerdekaan Indonesia yang ke-74 yang dilaksanakan di halaman Gedung Geraha Niaga Medan Sumatera Utara. Pelaksanaan upacara ditandai dengan pengibaran bendera merah putih yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Edi Suyono Setiawan selaku Ketua Majelis Budayana Indonesia dengan pasukan pengibar bendera dari para pemuda Budayana Indonesia lalu dilanjutkan dengan pembacaan proklamasi Undang-Undang 1945 dan pembacaan Pancasila serta diakhiri dengan doa bersama. Pacara hari ulang tahun Republik Indonesia dihadiri oleh kalangan Sagin, Sekberi Yabudi, MBI, Sidi Pemuda Budayana Sumatera Utara, KBI Keluarga Besar Indonesia. Diharapkan dengan adanya hari kemerdekaan Indonesia yang ke-74 akan menjadikan Indonesia semakin maju dengan sama-sama membangun Indonesia dari semua kalangan dengan tidak adanya perbedaan suku bangsa dan agama. Ya hari ini kami dari keluarga Budayana Indonesia menyelenggarakan upacara kenaikan bendera dalam rangka memperingati ulang tahun ke-74 kemerdekaan negara kita dan duplik Indonesia dan kami dari keluarga Budayana ingin tetap terus menggelorahkan semangat-semangat agar kita memahami nilai-nilai perjuangan daripada para pahlawan kita. Hal ini perlu kita lakukan agar generasi-generasi sekarang, khususnya yang dikenal sebagai generasi milenial, itu tidak terputus semangat dan memahami nilai-nilai daripada perjuangan bangsa kita. Oleh karena itu, tadi dalam tempatan saya menyampaikan amanah. Saya mengingatkan kembali, khususnya memahami nilai-nilai itu penting di dalam nanti konteks kita dalam kehidupan kita keseharian. Dan kami, keluarga Budayana Indonesia, itu setiap tahun menyenenggarakan ini sudah tahu beberapa ya. Sudah lama sekali kami menyenenggarakan. Saya ingin sampaikan, yang masuk dengan keluarga Budayana Indonesia adalah berdiri dari satu komunitas para sangga yang disebut sangga anggung Indonesia. Yang kedua adalah Majelis Budayana Indonesia, dan badan-badan otonot yang terdiri dari wanita Budayana Indonesia, sekretaris bersama Pemuda Budayana Indonesia, dan ada lagi sekretaris bersama Ibu Yayasan-Yayasan Budayana Indonesia, sarjana dan profesional Budayana Indonesia yang disingkat sebagai sini. sudah semua komponen bangsa memiliki rasa kebersamaan, bersatu, dengan satu dekat, ingin memajukan Indonesia sebagai salah satu negara yang membagakan di dunia. Kita lupakanlah perbedaan-perbedaan, karena dengan kita selalu menekankan perbedaan, itu bisa memecah bangsa kita. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata!